Tapi paling umumnya ini disebut baby tuna, karena yang mempelopori model dengan shroud seperti ini adalah tuna, dan karena ini cuma 200 meter dan bukan master serisnya, jadi ini disebut baby-nya. Hola,皆さん. Genki desu ka? Orewa Tio desu. Well, welcome back to channel Max Watch. Kali ini aku akan membahas beberapa rekomendasi jam tangan diver under 5 million. Di bawah 5 juta, ya. Jam apa aja yang akan aku rekomendasikan? Check it out. Stay tuned. Oke, untuk jam tangan diver, ya seperti tadi aku mention, under 5 million, 5 juta aku punya beberapa rekomendasi. Ini sebetulnya walaupun speknya diver, kalian bukan berarti harus menggunakannya untuk diver ya, terserah sih sebenarnya. Tapi ini kategorinya karena masuk diver watch, jadi aku rekomendasiin buat kalian. Oke, pertama aku memulai dari sisi kanan aku dulu ya. Ini adalah tipe SNJ-031. Well, ini sebetulnya kalau aku bilang adalah versi Arnie second model ya. Karena kalau Arnie yang pertama, itu kan kemarin markernya bulat-bulat ya. Pokoknya resemblance banget kayak versi vintage-nya ya. Untuk versi yang Arnie-nya yang asli itu lebih mirip banget. Nah, kali ini modelnya yang kedua atau di second wave-nya, Seiko membuat ini lebih agak agresif sih ya. Karena markernya berbentuk segitiga sama balok dan juga jarumnya ini juga berbentuk balok ya. Terus warnanya kalau yang kemarin itu, yang pertama itu masih mewakili warna-warna diver yaitu black, terus black rose gold sama pepsi. Nah, kalau ini dia warnanya lebih ke military series ya. Yang satunya ini olive green, yang satu lagi ini lebih ke brown ya. Kalau bisa dibilang brown ini kayak model dessert ya. Ini ada dua pilihan ya, SNJ-031. Ini kalau aku bilang jamnya dipakainya termasuk nyaman. Dan shroud-nya juga terbuatnya dari plastik, tapi bukan plastik yang jelek ya. Bener-bener yang emang keren punya buat durability-nya. Terus movement-nya dia solar movement. Dan modelnya analog digital. Persis sama kayak yang dahulu. Yang vintage-nya. Jadi kalau buat yang kalian suka dengan tipe ANA-Digi atau analog digital, jam ini cocok buat kalian. Misalkan kalian lagi bosan di merek yang terkenal dengan analog digital atau digitalnya, terus lagi beralih ke yang lain. Ini aku rekomendasiin buat kalian. Harganya masih di kisaran 4,4.7, 4,8, sekitar 4, tapi masih di bawah 5 juta ya. Under 5 million. Yang kedua, ini adalah Seiko Golden Tuna. Tapi bukan Golden Tuna yang benar-benar kayak yang pertama, yang vintage dulu ya. The first Golden Tuna. Karena sebetulnya memang tetap ada yang baru itu Seiko mereissue itu. Tapi sekaligus Seiko mengeluarkan versi baby-nya atau versi generik-nya ini. Tapi warnanya sama. Jadi buat kalian yang mungkin tahu Golden Tuna yang lama, terus pengen punya, tapi males ngeluarin budget berlebih, bisa diwakilin sama ini. Golden Tuna-nya yang versi solar ya. Solar itu sama tetap quartz, cuma dia pakai tenaga surya. Jadi, baterenya itu atau energinya bisa di charge ulang, cuma dengan menyinari aja ya. Mau pakai lampu LED bisa, atau pakai sinar matahari juga bisa. Itu lebih cepat dan lebih efisien. Ini tipenya adalah S&E 498. Salah satu yang paling most wanted dan best selling. Ini aku rekomendasiin buat kalian, buat penggemar jam quartz. Tapi untuk model Tuna, dulu kan terkenal dengan master series-nya yang mungkin kalian harus ngerogoh kocek lebih dalam. Nah, kali ini sudah ada beberapa model, contohnya seperti Tuna Street atau Street Tuna. Nah, ini kali ini yang benar-benar resemblance, atau mengingatkan pada model klasiknya, yaitu Golden Tuna. Golden Tuna solar ini aku rekomendasiin buat kalian. Next, masih di Seiko. Salah satu model yang benar-benar best selling. Dan stoknya nggak terlalu banyak. Orang ada yang nyebut Shrouded Monster, tapi mungkin itu populasinya hanya 10% ya. 90% nyebut dia dengan sebutan Baby Tuna. Ini adalah SRP 637. Setiap ada ini, selalu nggak berapa lama juga udah hilang sih. Karena awal mulanya, dulu waktu ada Seiko Monster, orang selalu mencoba-coba untuk memodifikasi, membuat Shrouded sebagai pelindungnya ya. Supaya mirip Baby Tuna atau supaya mirip Tuna. Dan aku rasa sepertinya itu disimak oleh pihak Seiko, sampai pada akhirnya Seiko membuat Baby Tuna yang bentuknya benar-benar dengan dial dan jarum yang mirip Monster ya. Makanya ada beberapa orang yang menyebut Shrouded Monster. Karena ini adalah Shrouded-nya ya, atau perisainya. Tapi paling umumnya ini disebut Baby Tuna. Karena yang mempelopori model dengan Shrouded seperti ini, ini adalah Tuna. Dan karena ini cuma 200 meter dan bukan Master Series-nya, Jadi ini disebut Baby-nya. Jadi namanya Baby Tuna. SRP 637 ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian. Karena best selling banget. Dan emang sebetulnya nyaman dipakai sih, walaupun dia besar dan berat. Untuk next, masih di Seiko. Nih yang baru kapan kemarin. Banyak dicari adalah tipe Samurai. Samurai ini pertama kali muncul kalau nggak salah di tahun, eh, estimasi sekitar tahun 2004. Dan waktu itu dia keluar dengan Titanium ya. Bodi sama bracelet-nya Titanium. Mungkin pada zaman itu orang beli Titanium udah cukup mahal ya. Cuman karena banyak yang penasaran dan banyak yang permintaan, Mungkin hal ini juga nyampe ke pihak Seiko-nya. Akhirnya mereka mereissue tipe Samurai ini. Dan karena antusias para penggemar jame sangat tinggi, Akhirnya dibuatlah versi-versi Limited Edition, Special Edition, Padi, anything. Nah, ini yang aku pegang adalah versi Special Edition Save the Ocean yang second generation ya. Warnanya gunmetal black sama dialnya deep blue. Jadi ini biru tapi ada ke bawah, bagian bawah ini gradient-nya ke black ya. Jadi ini namanya deep blue. Save the Ocean Samurai. Jam ini kodenya SRPD09. Atau mungkin kalian cukup ketik Samurai aja biasanya udah muncul kok di kotak search-nya ya. Ini Special Edition comes with special box khusus Save the Ocean ya. Nah, untuk yang lain yang menjadi best selling juga masih tetap di Samurai. Ini varian warna standarnya tapi ini warnanya Pepsi. Pepsi udah setiap jam diver aku rasa udah punya ya warna Pepsi. Karena ini kayak udah ciri khas dari masa ke masa dan kayaknya bakal timeless ya. Abadi kalau salah satu ciri khas jam diver itu memiliki warna Pepsi. Speknya ini juga sama, dia automatic kalau yang tadi awal dibahas itu solar. Tapi semenjak yang Shrouded Monster ini movementnya automatic ya. Automaticnya kalibernya udah kaliber 4R. Jadi udah bisa di-hack dan bisa di-manual winding untuk menambah power reserve. Sama juga dengan Samurai yang sekarang lagi aku pegang. Ini movementnya juga udah di 4R. Untuk kacanya masih menggunakan hard legs. Tapi tuh hard legsnya walaupun bukan sapphire tapi dia cukup mumpuni ya. Cukup keras banget dan udah menjadi andalan saiko untuk di kelas entry level ini ya. Well, untuk Samurai ini aku juga rekomendasiin buat kalian. Sebetulnya ada satu lagi yang selalu sepaket sama dia yaitu Turtle. Cuma Turtle aku lagi out of stock beberapa di antaranya. Jadi aku ambil ini sebagai perwakilan. Mini Turtle. Beberapa orang suka Turtle tapi sometimes setelah mereka coba ternyata ada beberapa yang bilang Oh ternyata Turtle kegedean ya buat pergelangan aku. Tapi aku pengen yang modelnya kayak Turtle. Nah ini cocok buat kalian. Ini case-nya cuma kurang lebih 42mm. Cuma yang buat dia kelihatan kecil karena ring bezelnya ini lebih kecil daripada lebar case-nya. Jadi terkesannya kecil. Tapi sebetulnya untuk dilihat dari case-nya sendiri ini gak kecil-kecil banget sih. Bisa dibilang ini size-nya hampir sama kayak The Legendary SKX Series yang udah discontinue ya. Nah yang aku pegang ini Mini Turtle movement-nya juga masih sama di automatic kaliber 4R. Tepatnya 4R35 ya. Udah bisa terdapat fitur hack and manual winding. Nah yang membedakan ini kaca hardlex-nya dia punya cyclops buat magnifier pada date-nya. Jadi buat kalian yang mungkin menganggap ini dial-nya kecil mungkin takut gak kelihatan waktu ngeliat tanggalnya. Nah kalian bisa nyaman ngeliat ini karena disini ada magnifier-nya. Memang gak semua orang suka sih. Tapi well kalau buat aku ini sih posisinya pas kok. It's okay. Masih menarik dilihat. Dan yang aku pegang ini adalah versi padi ya. It comes with special box padi. Talinya biru. Kalau yang lain-lain tadi ada yang hitam ada yang biru. Ini talinya biru. Dan masih memiliki bezel berwarna Pepsi ya. Untuk kode jamnya ini adalah SRPC41. Buat yang pengen tau padi itu aja. Itu padi adalah Professional Association Diving Instructor. Jadi bisa dibilang organisasi padi ini sudah meng-approve bahwa jam-jam diver Seiko udah ISO Diving. Oke sekarang di luar Seiko aku ada Citizen Marine Pro Master Eco Drive. Kalau yang tadi dari Seiko itu solar. Eco Drive ini sama. Cara kerjanya dia menggunakan solar charging ya. Cuman sebutannya di Citizen ini Eco Drive. Jadi ini quartz. Tapi kalau untuk mengisi energinya kalian cukup memberi. Menyinari aja ya. Memberi sinar yang terang dari lampu LED. Ataupun sinar matahari. Itu udah cukup untuk mengisi dayanya kembali. Well Citizen Marine ini punya kode SKU di BN01915E. Kalau kalian ingat ini dulu pernah ada Citizen Eco Drive yang cukup populer. Itu namanya Excalibur. Mungkin karena Excalibur udah discontinue. Sekarang ada gantinya. Ini namanya Citizen Marine Eco Drive. Mungkin agak lebih sedikit bulky ya. Dibanding Excalibur yang dulu kelihatan lebih tipis. Tapi ini keren banget sih walaupun jump diver. Tapi tongkrongannya lebih ke casual look ya. Calm gitu ngeliatnya. Nggak agresif kayak Seiko tadi ya. Mungkin kelihatannya dari model dan warna itu agresif banget. Kalau Citizen ini dia lebih calm ya. Lebih calm bahkan walaupun speknya diving. Aku bisa bilang ini lebih cocok juga kalau untuk digunain casual atau everyday use. Nah untuk talinya ini juga dari rubber. Silikon rubber ya. Jadi udah pasti nyaman biasanya untuk digunakan. Oke. Itu tadi beberapa jam yang aku sebut ya. Under 5 million yang aku rekomendasiin buat kalian. Oh iya untuk terakhir. Ini sebetulnya spesifikasinya bukan diver. Tapi since jam ini yang katanya. Udah mulai discontinue ya. Dan aku nggak tau tepatnya kapan discontinue. Aku mending mention aja ke kalian. Buat kalian yang mungkin udah pernah punya. Tapi pengen punya lagi. Ini adalah Orient Mako XL. Nickname-nya ya. Dia kode SKU-nya FAM atau FAM75005R. Mako XL mungkin yang sekarang banyak di pasaran. Biasanya yang blue dial atau black dial ya. Tapi untuk yang ini punya keunikan. Karena dia memiliki loom dial. Jadi kalau seandainya kalian sering lihat jam diver tuh ada loom ya. Loomnya biasanya terdapat pada marker sama hands. Bahkan mungkin ada yang cuman hands-nya aja. Atau jarumnya aja. Well tapi untuk Mako XL ini. Satu dial itu nyala semua loomnya. Keren kan? Keren banget. Dan ini populasinya udah sangat limited banget ya. Bukan karena ini limited edition. Tapi populasinya udah mulai bisa dibilang punah. Jadi agak-agak susah nemuin jam ini. Jam ini juga masih di kisaran under-under 5 juta banget ya. Jadi itulah rekomendasi buat kalian. Kalian pilih yang mana. Pastikan itu sesuai dengan kriteria yang kalian butuhkan. Kalau kalian penikmat mungkin kalian bisa ambil automatic. Karena mungkin kalian bisa menikmati waktu-waktu untuk memutar crown. Men-setting jam. Itu sebenarnya punya kenikmatan tersendiri. Tapi buat kalian yang gak mau ribet. Pengennya mau pake ya pake langsung. Tapi baterainya gak habis-habis. Ya aku saranin kalian bisa pilih ke solar watch yang tadi ya. Yang bertenaga solar atau eco drive ini. Itu lebih grab and go. Simple. Kalau kalian tiap hari kena sinar matahari juga udah pasti otomatis nge-charge. Tapi gak usah khawatir. Karena movement-movement mereka ini sudah dilengkapi dengan yang namanya overcharge prevention. Jadi mau disinarin berapa lama pun mereka gak akan overcharge. Tapi jangan dijemur di panas ya. Dia gak butuh panasnya. Kalau solar butuhnya sinarnya aja. Oke. Itulah rekomendasi aku buat jam diver under 5 million atau under 5 juta. Kalian pilih yang mana. Cuman kalian yang tau. Oke. Sekian dulu. See you on the next video. Jaaane. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.